Hai teman-teman ketemu lagi sama aku Muhammad on duty hari ini ya 1 Maret 2022 saya kembali ngunjungi situs gemekan situs gemekan ini dua minggu yang lalu itu ditemukan prasasti jauh sebelum ada kerajaan Majapahit nah prasasti ini prasasti Mpushindo dari kerajaan Medang Kamulan ya kira-kira abad sembilan ya kira-kira ya berarti jauh sebelum Majapahit nah ini rencananya mau diekskavasi lagi sama Hai teman-teman dari arkeolog BPCB seperti apa Ayo kita lihat sama-sama yuk kurang-teman kembali teman-teman untuk sampai ke sana ya memang jalan kaki kayak begini ini di kebun tebu ya milik warga tempatnya di dusun Kedaung desa Gemaan Kecamatan Soko Mojokroto kita itu tempatnya teman-teman ya dulu disini itu ditemukan Prasasti jadi enggak semua enggak semua orang itu merekamnya salah salah satunya saya ya waktu itu cuma tiga tempat orang yang rekam pakai kamera profesional ya waktu itu kalau handphone ya semuanya merekam hai 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 teman-teman banyak patah di sini ya mungkin reruntuhannya ya reruntuhannya ini pager temen-temen tapi kayaknya diuruk ya Oh ya diuruk lagi biar aman temen-temen nggak rusak ini pokoknya pagi ke sana yuk kaya teman-teman enggak ada warung kelinter tambu mulai digali lagi karena sepertinya ya ini itu luas sepertinya luas dan juga yang pasti kuno lebih kuno dari Majapahit bapaknya teman-teman menggali eh ada arkeolognya juga itu di tengah itu dulu ya di tengah itu ada dua orang itu itu ditemukan prosesinya disitu teman-teman yang prosesinya waktu itu saya diatasnya situ tahu jadi saya yang tahu gitu daripada teman-teman yang lain kilur Tonilur besar tahu tebelnya tebelnya segini tebelnya nah teman-teman kita coba ke sebelah barat ya karena udah penggalian lagi di sebelah barat sepertinya yaitu agar keliling bangunan utama ini ayo dilihat ini jaraknya teman-teman dari sini ya dari sini sampai sana itu paling 10 meter 10 meter 10 meter kurang loh teman-teman ditemukan Parker entah ini sudah rusak atau masih terpendam saya juga belum tahu karena masih diteliti sama teman-teman arkeolog teman-teman arkeolog BBCP nah ini ditemukan kayak begini teman-teman ini batasnya nggak bisa diambil ya teman-teman dekatkan kameranya kri nah itu bata bata ya teman-teman ya terus di sana itu masih teman-teman di sana itu masih ini juga masih dikali tunjukkan krik di situ krik jadi ini sekitar 10 meter baratnya bangunan utama yang ditemukan dua minggu yang lalu teman-teman jadi ini kayaknya ya seperti yang timur tadi pager keliling jadi memang dari dulu ya Indonesia itu mengenal pager jadi kalau sebuah bangunan rumah atau apapun itu pasti ada yang namanya pager nah ini pakarnya sepertinya loh ini saya juga belum tahu fungsi dari bangunan ini apa nah itu teman-teman tingginya dari atas sampai bawah itu dua meter dari atas permukaan tanah ya cukup dalam ya cukup dalam sana lagi teman-teman ini sudah dibikin kotak gali teman-teman kotak gali ini fungsinya untuk apa ya ya nggak tahu lah teman-teman pokoknya ini kotak gali di gali pertama ini kotak-kotak gitu jadi nggak langsung full gitu enggak dikit demi sedikit gitu ya kita teman-teman sudah digali coba kita lihat diatasnya ini teman-teman patahnya oke siap ini biar kerja dulu ya oke Pak nanti semua hari silahkan sama yang mau sekarang saya minta waktu untuk memberi ruang biar clear biar clear ini nanti akan dibubah sama ini oh oke penginapan nah teman-teman dibawah sini dulu itu ini tuh ada sebenarnya disini cuma diuruk lagi biar aman gitu loh maksudnya nggak nggak rusak gitu kan diuruk tanah ini apa ini oh bukan perunggu ini perunggu ini perunggu ini perunggu ini perunggu lokam ayo ayo yang kira-kira ukuran lama zaman dulu ya kayak begini teman-teman besar lho gede gitu teman-teman ya mungkin dulu itu bangunannya besar tahu cetaknya yang dulu yang besar orang-orang zaman dulu kalau sekarang kan batangan tipis-tipis ya tipis kecil gitu kan ya paling seukuran kop-kop ya songkok gitu ya kalau sekarang kalau dulu ini gedenya kayak begini gede ya satu jengkel tangan ini jari ini setengah berarti berapa ini 30 cm yang lebih 30 cm di sini teman-teman juga di sini tuh ada pagar teman-teman kalau tadi itu kan yang di barat yang di gali itu pagar nggak begitu ya pagar ini yang di timur ini juga ada ini ini nah ini sebenarnya dibawah ini ada teman-teman tapi diuruk sama kawan-kawan BPJP biar biar apa ya biar nggak rusak gitu kan diuruk lagi itu talinya juga masih ada oke teman-teman kita naik ke atas lagi ya karena saya tadi juga mohon maaf karena saya masuk lokasi terus diperingatkan petugasnya saya juga mohon maaf sebenarnya karena nggak ganggulah kita ini ya nggak nyadar kalau ganggu tapi kita ya gimana ya lihat itu unik kita masuk nggak nyadar tapi para pekerjanya di sini ya terganggu ya saya mohon maaf yang penting kerjanya peres nanti kita minta keterangan selanjutnya ayo kita lihat ke atas enggak 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 bantu mu ilang enggak itu teman-teman jadi digali satu persatu itu omongannya Pak Said dulu ya itu tengah itu sudah grow wall sudah rusak sudah rusak jadi sekarang diperbaiki lagi apa bukan diperbaiki digali lagi agar semuanya bisa dilihat diperlihatkan itu teman-teman arkeolog ngiri terus mongkain kanan ini ini oke selesai oke teman-teman ini sudah selesai kita tinggal nunggu statement dari PPCB ini ekskavasi tanggal 1 sampai 6 ini apa ya targetnya apa apakah menyingkap semua bangunan atau bagaimana ya kita tunggu step oke jangan lupa teman-teman subscribe channel saya nomad on duty salam dari saya dan jurukameramen yang gak kelihatan salam salam dari tinggal sampai jumpa sampai jumpa